Kita akan ke informasi selanjutnya pemisah Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya di Fonis Bebas. Ya, dalam amar putusannya pemirsa hakim, menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Gregorius Ronald Tanur, anak matan anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya di Nisera Afrianti di Fonis Bebas. Dalam amar putusan, majlis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sadam meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. ...sebagai mana ditebalkan dalam ditebalkan pertama pasal 338 KWB atau kedua pasal 351 K3 KWB atau ketiga 1 pasal 359 KWB dan kedua pasal 351 K1 KWB Mendengar putusan dari hakim, jaksa penuntut umum mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum lanjutan atas putusan tersebut. Sementara Gregorius menyatakan dirinya bersyukur atas putusan hakim. Sebelumnya, Gregorius Tornal Tanur dipindanakan setelah diduga melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Nisera Afrianti di basement mall landmark Surabaya. Atas peristiwa ini, jaksa menuntut Gregorius dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun dalam persidangan, hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terkait pembunuhan dan penganiayaan yang ditutupkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Dari Surabaya, Jawa Tibur, Haritam Bayong, AINews melaporkan. Ya, Yasmin masih berkaitan dengan penyelesaian kasus hukum di Indonesia yang tentunya mencinta perhatian, termasuk yang satu ini. Karena dari bukti CCTV ini sudah jelas begitu ya. Namun apa yang menjadi pertimbangan dari hakim sehingga akhirnya ketok palu untuk membebaskan pelaku? Bukan tidak mungkin akan ada penjauan kembali ya, Yasmin ya? Betul dan juga oleh pihak korban maupun dari pihak keluarga. Dan ini juga membuat publik tercengang begitu ya, Cama. Karena kasus ini sempat viral beberapa waktu lalu dan sempat mendapat sorotan yang begitu luar biasa dari masyarakat Indonesia terkait dengan kasus ini yang mana untuk penangkapannya sendiri memang tidaklah mudah ya. Banyak saksi yang diperiksa, kemudian juga dari CCTV yang diperiksa. Dan ada sejumlah yang sempat juga viral di media sosial, gambaran CCTV bagaimana memperlihatkan kejadian pada saat itu seperti apa, penganiayaan, indikasi penganiayaan yang dilakukan dari pelaku terhadap korban. Tapi sekali lagi kita nantikan bersama-sama kelanjutan kasus ini apakah dari pihak keluarga akan mengajukan penjauan kembali atau menerima hasil putusan hakim. Dan yang tadi terakhir, Yasmin, bagaimana kan jaksa penuntut umum apakah akan mengajukan kembali tuntutan ataupun tidak. Betul. Kita ke informasi selanjutnya, seorang mahasiswi di Gorontalo harus menekam di penjara. Usaha ditetapkan sebagai tersangka akibat menggelapkan 11 unit laptop. Ya, Rania, saya perebutan, maksud kami, perbuatan itu dilakukan untuk membiayai kekasih yang gemar judi online. Mahasiswi salah satu universitas di kota Gorontalo ini hanya bisa pasrah. Saat di gelandang petugas Polresta Gorontalo, kota, usaha ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan 11 unit laptop. Kasus ini terungkap dari laporan salah seorang teman kuliah tersangka. Tersangka meminjam laptop korban dengan alasan ingin mengerjakan tugas. Namun setelah berbulan-bulan tak kunjung dikembalikan. Ternyata korbannya tak hanya satu orang, melainkan ada 11 unit laptop yang digadekan tersangka di tiga tempat yang berbeda. Pelaku nekat melakukan penggelapan 11 unit laptop lantaran untuk memenuhi dan membiayai gaya hidup sang pacar yang gemar bermain judi online. Kalau tiap hari, setiap jalan, saya yang akan dikembalikan 200 ribu sampai 300 ribu itu setiap hari. Tidak awalnya, tidak. Cuman pas seputus itu, ada itu ancaman. Dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliah yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini digadekan. Kepada ada dua gerei tempat bergadean yang di sini di kota dan pulangnya tiga. Dua di kota dan satu di daerah di bulan-bulan di Kabupaten. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman paling lama, 4 tahun penjara. Dari kota Gorontalo, Gorontalo, Nur Faisi Lahasan, Ainyus melaporkan. Ya, boleh sayang sama orang, boleh cinta sama orang, tapi harus mengedepankan logika ya. Jangan jadi bucin, berujung petaka nih. Buat camar juga pemisah harus menghati-hati. Buat semuanya, pokoknya kita kalau misalnya cinta itu harus pakai logika. Ini sangat disayangkan sekali. Masih mahasiswa, tapi akhirnya harus menekan di penjara, menekan hukum. Sudah mencuri, menggelapkan uang yang dipakainya juga untuk judi online. Dan belum tentu hubungannya akan langgang, bisa jadi setelah itu putus? Aduh, oke. Kalau itu beda lagi, Yasmin. Kayaknya Yasmin sangat berpengalaman sekali ya. Tapi sekali lagi teman-teman, dan juga pemirsa di Malpun Berada, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Apalagi di zaman sekarang ya, terutama judi online ini sangat-sangat merusak. Kemudian juga Presiden juga sudah membuat Satgas khusus untuk memberantas judi online. Ini protes lambatnya penanganan masalah sampah. Warga nekat membuang sampah ke halaman kantor Bupati Sintang. Empat truk berisi tumpukan sampah ditumpahkan di halaman kantor Bupati dan juga DPRD Sintang, Kalimantan Barat. Protes lantaran masalah sampah tidak ditangani dengan baik, warga Kabupaten Sintang nekat membuang sampah di kantor Bupati Sintang, Kalimantan Barat. Warga yang kesal membawa empat truk mengangkut sampah dan menumpahkan sampah di halaman kantor Bupati dan halaman kantor DPRD Kabupaten Sintang. Warga meminta pemerintah segera bertindak serius menyelesaikan masalah sampah di jalan hutan wisata yang sudah lama tidak diangkut. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat lantaran bau tak sedap serta merusak pemandangan. Tempat tanggung jawab mengatakan bahwa masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak taat cara membuang sampah. Faktanya, sejak 2021, TPS-TPS yang ada itu ditutup warga karena tidak diurus, sampah menumpuk di mana-mana, pencemar. Di protes dari masyarakat bahwa sampah di Kabupaten Sintang ini belum tertangani dengan baik. Kami pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mencari solusi. Kemarin memang ada sedikit, ada kerusakan untuk alat yang di TPA, kita juga sudah merencanakan untuk pemberian. Bergembang ancam, jika masalah sampah menumpuk tidak kunjung ditangani, maka akan lebih banyak lagi sampah yang akan dibuang di kantor-kantor pemerintah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, INews melaporkan. Yang namanya kebersihan lingkungan ini tidak hanya dari masyarakat, namun juga bagaimana pemerintah bisa mengakomodir melalui regulasi yang ada. Semoga itu dapat segera terselesaikan, jangan sampai sampah menumpuk di depan kantor DPR juga membuat kasus baru. Kemudian jadi sarang penyakit dan juga bau tidak sedap bagi lingkungan sekitar. Jadi ini efek domino ya, selain merusak lingkungan juga nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan juga kualitas hidupnya. Terima kasih Anda masih di Sindo Today, bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Berbisa atap bangunan SMA di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang masih dalam tahap pembangunan ambruk. Ambruknya atap diduga disebabkan terjangan angin kencal yang membuat bajaringan penahan atap ambruk. Itulah kondisi atap bangunan SMA Taruna Nusantara di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang ambruk akibat terjangan angin. Dalam video amatir warga, terlihat atap bangunan sekolah ini ambruk dan rata dengan tanah dengan kondisi genting berserakan. Menurut warga, peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi saat para pekerja bangunan melakukan aktivitas pekerjaan di lokasi kejadian. Namun tiba-tiba angin kencang menerjang hingga membuat rangka atap bangunan dari bajaringan robo. Akibat kejadian ini, sebanyak lima pekerja bangunan alami luka ringan akibat tertimpa material atap. Kita gitu, langsung kita tinggal untuk cross-check di lapangan. Untuk kronologinya memang kalau, saya kan nggak tahu kronologinya ya. Tahu-tahu ya sudah, sudah, sudah ambruk gitu. Robo itu adalah atap, bukan bangunan pokok yang tembok, bukan. Hanya atap. Dan robo itu disebabkan karena belum selesai pembangunan, angin masuk. Itulah terjadi robonya seperti itu. SMA Tarunan Nusantara di Malang ini sendiri hingga kini masih dalam tahap pembangunan fasilitas gedung sekolah dan ditargetkan mulai membuka penerimaan siswa baru pada tahun depan. Dari Malang, Jawa Timur, Syaeif Hajarani, AINews, melaporkan. 36 siswa SMK Negeri 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi diberhentikan mendadak oleh pihak sekolah akibat maladministrasi. Ya, padahal 36 siswa tersebut sudah mengikuti MPLS selama satu pekan dan membayar biaya seragam hingga 1,7 juta rupiah. Harus diterima! Keluangan orang tua dan siswa menggeruduk SMKN 1 Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pasca pemberhentian 35 siswa baru di sekolah tersebut. Tak hanya beruncuk rasa, masa juga menggembok pagar sekolah. Orang tua dan siswa ini mengaku kecewa atas keputusan pihak sekolah yang mengeluarkan 36 siswa meski sudah menjalani MPLS, bahkan membayar biaya seragam 1,7 juta. Sengkarut berawal saat pihak sekolah menambah satu kelas berisi 36 siswa atas usulan kepala desa dan masyarakat setempat. Sekolah pun membuka pendaftaran siswa di luar PBDB online. Hingga akhirnya, 36 siswa menjalani MPLS. Namun belakangan penambahan kelas tidak disetujui Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sekolah bahkan terancam tidak mendapat dana BOS, karena nekat menambah kelas di luar PBDB online. Hingga kini tidak ada penjelasan nasib. Ketika bundam siswa setelah keputusan pemberhentian, sekolah hanya menyebut akan mengembalikan uang seragam ke orang tua. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutwi melaporkan. Ya ini seperti ada indikasi, adanya oknum-oknum sekolah yang tidak bertanggung jawab untuk menambah kuota dari kuota yang sudah ditapkan oleh Dinas Pendidikan. Ya tentunya juga para siswa bertanya-tanya, kenapa baru setelah satu minggu mengikuti MPLS dikeluarkan aturan tersebut atau dikeluarkan dari sekolah. Bahkan sejumlah siswa yang dinilai ini melakukan mal administrasi. Semoga permasalahan ini dapat segera tersetuntas dan nanti seperti apa nasib para siswa tersebut? Apakah masih bisa untuk kembali ke sekolah tersebut atau harus menjadi sekolah lainnya? Ya karena untuk proses MPLS atau biasanya kalau jaman kita OSPEC Yasmin ya, itu sudah dilakukan bahkan sudah membayar senilai 1,7 juta rupiah per satu siswa. Kita harapkan mudah-mudahan ada jalan tengahnya, ada jalan keluarnya dan yang paling penting adalah siswa ini bisa untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang paling penting ya. Ya permasalahan mamak berunjuk rasa di kantor gubernur Kalimantan Timur, kota Samarinda memprotes mahalnya harga buku yang disediakan sekolah. Yang mereka membentangkan postara tuntutannya juga keluhan, diantaranya bertuliskan diceraikan suami gara-gara minta uang untuk beli buku sekolah. Mengenakan daster bahkan membawa barang dagangan sayur mayur, puluhan emak-emak berunjuk rasa di depan kantor gubernur Kalimantan Timur, kota Samarinda. Emak-emak mengeluhkan mahalnya harga buku paket yang disediakan sekolah, sementara mereka diwajibkan membeli buku paket di sekolah. Akibatnya muncul dugaan ada upaya pungutan liar di sekolah. Mereka membentangkan postara berisi tuntutan dan keluhan, diantaranya bertuliskan diceraikan suami gara-gara minta uang untuk beli buku sekolah. Negara kita sebenarnya bukan cuma kita saja, ada banyak. Cuma memang sudah mendapatkan intimidasi dari setiap sekolah. Yang katanya kalau masuk media, muka kalian saya lihat-lihat, saya tandain anaknya dikeluarkan. Karena ada tetap pungutan biaya, pendaftaran ada. Di setiap sekolah ada, walaupun tidak semua sekolah. Tapi masih ada banyak sekolah yang melakukan tindakan-tindakan pungli seperti itu, dugaan pungli. Selanjutnya yang kedua, mengenai tentang buku wajib paket. Hari ini tidak ada sama sekali. Sampai dengan hari ini banyak sekali emak-emak yang merintis darah-darah kepusingan, cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar murul. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota memberikan solusi terkait keluhan ini. Menurut emak-emak ini, sekolah negeri memiliki biaya tersendiri untuk penyediaan buku bagi para murid, terutama dana bos bagi anak kurang mampu. Mereka berharap penggunaan dana bos diungkap transparan agar jelas kemana dana tersebut digunakan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiria, E-News, melaporkan. Pemeriksa selanjutnya, kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini, di sejumlah wilayah di Jakarta melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadier Traslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadier Traslinda, bagaimana pantauan nasional lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Camar di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arsual lintas kini di beberapa ruas jalan yang ada di DKI Jakarta. Langsung aja kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada umumnya, arsual lintas di kawasan ini masih dalam keadaan rame lancar persendatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Meskipun lalu lintas lancar, kami membagi pengendaraan roda dua untuk selalu parkir di belakang garis top untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Dan tentunya ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita bergeser ke traffic light Coca-Cola, Jakarta Timur. Arsual lintas dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung ataupun Tanjung Priuk. Saat ini mengalami perlembatan kecepatan di antrian traffic light mencapai 200 meter. Di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Sementara di arah sebaliknya lalu lintas dalam keadaan ramai lancar. Kami himba bagi para pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan serta ikutilah rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada. Dari Simpang, Coca-Cola, Jakarta Timur. Selanjutnya, kita pantau dari Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Arsual lintas di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar. Baik dari arah Kebun Bawang yang akan mengarah ke Yusudarso ataupun Tanjung Priuk. Begitupun dengan kendaraan dari Yusudarso yang akan mengarah ke arah Kebun Bawang. Kemudian kawasan ini juga dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Untuk itu bagi para pengguna jalan tentunya, bagi pengendara roda dua. Untuk mengutamakan keselamatan dengan tidak ugal-ugalan saat berkendara. Yang terakhir kita pantau dari JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arsual lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri pada pagi hari ini memang mengalami kepadatan kendaraan. Di mana dapat kita saksikan bersama kendaraan di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 km per jam. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu bersabar dalam menungguan tren kendaraan. Kemudian di ruas jalan tol dalam kota dalam keadaan ramai lancar. Dan juga pemirsa kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi rambu serta marka jalan yang ada. Kemudian sebagai informasi berdasarkan data RSMS korl lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, selama 1x24 jam terjadi 139 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat dan 161 luka ringan. Dari 139 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Penyebab laka lantas adalah karena melampaui batas kecepatan sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Dan sebanyak 36% terjadi didominasi pada rentan waktu pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas di meter ciptanya, keamanan, keselamatan, serta kesertiban. Untuk kondisi yang harus selalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS enter kami di 9-119-Chamar dan juga Yasmin. Kembali ke Anda. Sila. Ya baik, terima kasih Brigadier Teruslinda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih di Sindotoday. Pemisah pihak Saka Tatal mengaku memiliki nofum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Bukti baru ini diakini tim kuasa hukum Saka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Saka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Berikut sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Saka Tatal. Tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki. Yakni foto pada jasad Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan otopsi terhadap jasad Eki. Luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi. Sehingga hal ini membuktikan Saka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Hasil visum Vina dari hasil visum Vina menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina. Ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina. Dimana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 x 1 cm dan dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara akuong. Bukti sepeda motor Eki Dimana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini menyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Rekaman Liga Akbar Berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar Dimana Liga Akbar mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolri Kepetakan yang sekaligus ayah Eki Ipul Rujana. Tidak menerapkan scientific crime investigation Berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation. Pernah bisa dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Sakatatal disebutkan bahwa nama Sakatatal harus direhabilitasi. Ya selain itu sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan diantaranya Susno Duwaji dan juga Ogroseno. Kesimpulan, ada pun kesimpulan pada permohonan pendidikan kembali terdakwa Sakatatal di Bagja adalah sebagian berikut. Satu, bahwa dengan bukti baru tonofuk tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan naluritas bukan pembunuhan. Dua, bahwa jaksa penutup umum dan hakim pada perkara akwo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan cara tegas perbuatan Sakatatal di Bagja dengan terdakwa lima orang dewasa berdasarkan fakta hukum Sakatatal di Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di soru mobil dekat SCP-11 di jalan perjuangan Gangsi Tunggal, Kelurahan Karya Mulia, Kejamatan Kesambi, Kota Cerebon bertempat di sebuah tanah kosong. Tiga, bahwa jaksa penutup umum dan hakim pada perkara akwo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Sakatatal di Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan mahkamah agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak sehingga jaksa penutup umum mengabaikan perintah Undang-Undang yang melanggar hukum acara pidana anak. Empat, bahwa jaksa penutup umum dan hakim pada perkara akwo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Sakatatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 Kauhapi. Selain Sakatatal, salah satu narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Rifaldi akan mengajukan permohonan peninjauan kembali di pengadilan negeri Kota Cirebon. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum terpidana Rifaldi. Kuasa hukum Rifaldi, salah satu tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Rifaldi merupakan terpidana yang dihukum sumur hidup. Dalam pengajuan peninjauan kembali, tim kuasa hukum terpidana meyakini bahwa Rifaldi bukan merupakan tersangka serta bernama Andika. Untuk pengajuan PK-nya Rifaldi sudah kami siapkan lebih kepada penamaan ya dalam artian dari awal kita sidang dari eksepsi pembelaan dan segala macam banding maupun kasasi, kami tetap ada pendapat bahwa Rifaldi tidak bisa disangkutkan dalam kasus Vina. Kenapa? Karena dalam BAP yang diberikan oleh Rudiana maupun saksi mahkota yang lainnya itu selalu menyebutkan nama Andika. Rifaldi bukanlah Andika. Pada saat persidangan awal itu kan selalu semuanya mengikuti BAP. Berarti kalau semuanya beralasan dari BAP bahwa si Rifaldi bukanlah Andika. Kuasa hukum Rifaldi juga akan mengajukan nofum baru terkait penyamaan nama dari Rifaldi dengan Andika. Rencana pengajuan PK Rifaldi di pengadilan negeri kota Cirebon ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya yakin bahwa Rifaldi tidak ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dari Jerebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Sebelumnya dalam program Rakyat Bersuara Bersama Emanu Ceksono, salah satu saksi Liga Akbara juga mengaku memberikan kesaksian pada 2016 silam atas arahan AYAP dan juga Ibtu Rudiana. Ditelepon oleh AYAP, kamu diajak ke kantor polisi. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu, Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke polres, Pak. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya, saya tanya pas di dalam. Eh, mau ngapain di sini? Buat dari saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya enggak pernah nanya, Pak. Enggak nanya, Pak. Oh, dia nanya saja. Oh, antar saya ke kantor polisi. Oke. Setelah saya ke kantor polisi, apa yang terjadi? Ya, saya tanya. Buat, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksinya, Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana, yang anaknya meninggal. Oh, itu kata AYAP. Iya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju... Baju preman sih, Pak. Baju biasa. Apa? Dikendalkan sama AYAP, siapa ini gitu? Iya, dikendalkan sama AYAP. Ini Pak Rudiana. Dikendalkan sama AYAP. Ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya, Bapaknya AYAP. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu, Pak. Ini polisi. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Beritahu, minta narkoba katanya. Oh, minta narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata AYAP kepadanya? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga, Pak. Diberitahu, Pak. Pak, buat jadinya saksi apa? Anak saya yang meninggal. Sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata AYAP, not AYAP Rudiana, dia bilang, Pak. Ya, udah nanti saya kasih tahu, Pak. Ya, setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung, ada orang segerung bola nongkrong. Terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena. Terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Setelah sampai situ, Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AYAP dan Pak Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. AYAP ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AYAP ngasih tahu. Bilang aja, ada si perumulan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana. Dikasih tahu sama Pak Rudiana. Nama-nama pelaku? Nama-nama pelaku ya. Apa yang tanya waktu itu? Kan saya bilang, saya nggak kenal, Pak. Nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Jadi kata Pak Rudiana, yaudah, kan saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu, Liga Akbar menyampaikan bahwa Fina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya, di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya, Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf, di dekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Iya. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya. Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Fina dan Eki yang dipakai. Dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu Pak Rudiana? Iya. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus, skenario-nya siapa yang ngajarin? Sekarang itu, saya udah menolok beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa ya nggak sih? Ntar kamu ngaku kalau kamu ngeliat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya. Begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Sementara itu, pemirsa kuasa hukum Ibtur Rudiana menolak sekalian tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtur Rudiana, ayah almarhum Eki, sekaligus terlapor dalam kasus Vina. Menunjuk Elisa Syarif, Pitra Romadoni, dan perkumpulan penasihat hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtur Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai, selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtur Rudiana, terkait penanggapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Kuasa hukum akan melaporkan dan mengejar saksi kunci kasus Vina yang dinilai mencoreng nama Ibtur Rudiana. Selama ini kan sudah giliran mereka untuk hantam sini, hantam sana. Wajar dong, gantian kita kan gitu, sudah cukup saya kira dikasih kesempatan mereka selama ini. Ingat, ya, kita akan kejar, siapapun itu. Karena sudah cukup menurut kami mereka melakukan tindakan-tindakan atau framing-framing yang jahat. Sekarang giliran kita yang akan melakukan tindakan hukum. Ya, Yasmin, kalau kita lihat ini di pertengahan tahun harga untuk komoditas sembako ini sudah terpantau melonjang tinggi di beberapa wilayah begitu ya. Betul, dan kita akan memantau camara jika pemirsa ini perkembangan terkini terkait dengan komoditas pangan apa saja yang mengalami kenaikan. Sudah ada rekan kami Syah Reza di Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat pagi Syah Reza. Bagaimana harga minyak kita hari ini? Apakah masih tinggi? Dan selain itu, apalagi komoditas yang juga mengalami kenaikan harga? Selamat pagi Syah Reza, dan juga pemirsa memang jika berbicara mengenai komoditas, ini belakangan ada yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah ketersediaan dan harga daripada minyak bersubsidi dengan jenis minyak kita. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu pasar di Jakarta Pusat, di mana yakni Pasar Senen, di mana saya menemukan ada, nampaknya belakangan sempat terjadi kelangkaan stok minyak kita. Dan saat ini saya menemukan ada, masih ada salah satu toko yang menjual minyak kita terlepas dari adanya perubahan harga eceran tertinggi oleh pemerintah. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pemilik toko di Pasar Senen sekali ini. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Dengar Mas siapa sebelumnya? Saya Agus, dari Pasar Senen. Agus, Mas Agus, saya lihat ini masih menjual minyak kita ya? Masih, masih. Yang Mas jual ini minyak kita yang HET lama atau yang baru nih? Ada yang lama, ada yang baru saya dapatnya. Dan untuk ketersediaan baik itu yang baru dan yang lama, ini gimana nih? Masih kadang dapat, kadang nggak susah juga gitu. Kita mesti muter, mesti nyari gitu. Karena ini yang dijual nyampur, jadi abang matokin harga di sini berapa? Ada yang 16, ada yang 17 per liter. Sejauh ini gimana setelah pemerintah menetapkan kebijakan baru, apakah keberatan nggak sih dengan HET yang 15.700 itu? Yang keberatan sih pembelinya ya, konsumennya. Jadi ada agak kenaikan gitu. Mungkin setelah adanya keluhan dari masyarakat soal HET tinggi dan mungkin dari abang pedagang sendiri khusus ini, mungkin ada harapan nggak sih bang buat? Kalau bisa sih kembali normal ya. Karena biar gimana juga terpanggur sama omset penjualan gitu. Mas siapa sebelumnya? Mas Agus dari Pasar Senen. Mas Agus, terima kasih atas waktu ini Mas Agus. Semoga sukses selalu. Amin. Oke. Dan itulah tadi memang untuk ketersediaan daripada minyak kita nampaknya untuk di Pasar Senen. Ini masih tersedia, namun faktanya hingga saat ini masih dikeluhkan baik itu oleh warga dan juga pedagang begitu. Dan jika berbicara mengenai sembako lainnya, kami juga menerima informasi bahwa ada penurunan sembako khususnya untuk bawang merah dari harga awalnya Rp50.000 per kilo menjadi Rp40.000 per kilogram ya. Sementara untuk harga bawang putih juga mengalami penurunan dari satu bulan yang lalu dari harga awalnya Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram ya. Dan tentunya dengan adanya kenaikan yang kenaikan harga minyak kita yang tentunya belakangan jadi sorotan, ini diharapkan lagi-lagi oleh masyarakat agar harga bisa kembali stabil ataupun kembali ke harga eceran tertinggi pada semula. Sehingga kebutuhan masyarakat lagi-lagi bisa terpenuhi seperti sedia kalas. Sementara itu, sama Riasmin. Ya baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.